selamat menikmati pajaknya PKB nya berapa ini 342 nah berlaku sampai 2000 mati pajak lor ini lor mati pajak 1 tahun nah sampai bulan 9 ini dijual dengan harga 27 juta nah CRF ini masih lengkap ya Orian sampai lihat sendiri Orian ini wih masih mantap ini CRF 150L nah kenal pot Nori Fumi ya kenal potnya Nori Fumi peleknya standar mesin-mesin juga standar kenal pot Ori enak mas kenal pot Ori juga ada nah nanti nanti bincang-bincang sama mas Panjul ya mas Ripin nah nanti saya kasih nomornya mas Ripin biar enak adminnya ini sekarang nah kita kembali lagi ke CRF 150L jadi ini kita lihat speedometernya wow masih normal dapet Rp 17.000 ya odonya itu Rp 17.000 nah jadi ini starternya juga masih normal langsung nyala suaranya langsam tipe apa ini saya kurang paham kalau Nori Fumi ya sama lihat mesinnya suaranya juga lumayan halus standar throttle body semuanya masih Ori Echu Ori nah harganya Rp 27.000 Nego oke kita lanjutkan yang satunya lagi nah ini ada KLX BF tahun 2017 ya ini bulan 6 nah jadi ini hujan gak apa-apa lor berkah hujannya ini nah ini dijual dengan harga berapa ya dijual dengan harga Rp 25.000 ini Rp 25.000 pajaknya matis tanggal 6 kemarin nah kayak begini lor ini hujan ya tapi gak apa-apa ini banyak super moto adanya banyak juga ini peleknya ini menggunakan pelek apa merk iklal pelk variasi ya peleknya sprint egg merknya jadi kenal pot juga masih Ori ini seliburnya ini ada dua ini kalau mau yang merah saya bawakan yang merah kalau mau yang biru yang hitam saya bawakan yang hitam jadi tinggal sampai pilih yang mana oke ini speedometer juga masih Ori kita cek starter dulu suaranya gimana starter juga oke seternya ini variasi ya jadi adanya seternya ini seternya variasi merk apa ini seternya variasi merk redhead ya nah tahun 2017 bulan 6 mati tanggal 6 juga kalau gak salah nah kayak like BF ya asri BF karburator Ori suara masih halus nah oke langsung sampai nego aja kalau mau langsung hubungi nomornya mas Ripin yang ada di deskripsi atau nomornya mas PT Iler itu labunya Orin itu oke karena hujan kita pede sebentar ya nanti kita teruskan lagi hujannya deras lor sebelum lanjut nonton video ini yang belum sulat silahkan sulat dulu jangan sampai video ini melalekan atas apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia selamat menikmati sudah agak reda lor saya teruskan ya jadi ini bawaannya pelek ini ya peleknya pelek supermoto karena ini saya dapat belum pernah saya buat kehutan offroad ya cuma jalan-jalan ringan aja ada di video sebelumnya kalau sama kalau tahu ya semaksa bikin video itu nyobain di jalan-jalan itu kan tahu ada itu di video sebelumnya nah soknya juga ori ya sok depannya ori sok belakang ori absidon ori nah jok juga ori semuanya halus mesinnya ya selamat menikmati selamat menikmati masanya enak harganya masih oke nih shockbreaker juga masalah aja pakai helm gak berani coba ya nanti sampai komen nah ini CRF juga tahun 2020 ya surat-surat lengkap bulannya berapa bulan telur bulan tiga nah semuanya masih ori sepionnya variasi tapi sepionnya ini ada agak ada angin lor mau maaf kalau ada noise-noise nah bahannya masih lumayan tebal juga sok ori pengeriman juga ori semua ini orian pokoknya ini masih lumayan bagus tapi ya agak mahal harganya tahun 2020 masih mending ya masih mulus utuh joknya juga ori mesinnya nanti kok takin airnya eh woy sip maksimal lor ini lor ini kayaknya belum pernah dibuat terabas ya jadi mesin-mesinnya gak ada kuning-kuningnya ini biasanya aman protel body semuanya masih ori ya nah oke sampan langsung nih gua aja anu nih kontaki kontaki serapi nah kita nyalakan wow masih halus lor masanya lor masih halus sekali nah sampan dengarkan sendiri coba ya coba ya tuh masih yang nenggor nah ini masak mas taket ya selamat menikmati selamat menikmati Jadi ini sangat direkomendasikan karena masih baru pokoknya enggak ada nyacat kalau ini Sip langsung sama nego aja ya nomernya ada di deskripsi ini lor ini enggak tahu ini masuk motocross apa enggak enggak tahu saya ini tapi ini yang jelas dijual lor kira-kira 35 eh 353 juta setengah ya surat lengkap VGR tahun bro 2005 nah nelfotnya aja yang motocross ini nelfot KLX ya surat lengkap mati berapa tahun Mas mati satu hera nanti sampai langsung nomornya ada di deskripsi itu ya itu namanya Mas PT Iler nah kaosnya Pongkros woi Hai sok depannya miliknya GL-MAX seternya GL-MAX Ori seternya variasi enggak tahu merk apa itu kalau sampai buat ke kebun enggak ini surat lengkap cuma 3 juta 500 negu Nah juga ada lampunya ya ini setiap depannya punyanya wind kalau nggak salah ini ya wind Ori nah coba gas mas gas mas ya oke lah cukup mas cukup mas cukup mas nah ini lumayan lah buat ke kebun ke sawah karena harganya juga cuma 3 juta 500 ya nego negunya dikit sekali surat lengkap mati satu tahun katanya oke nah ini CRF tahun 2019 akhir ya semuanya masih orian juga nih ada checkpoint covid lulus covid berarti hahaha nah bodi-bodinya juga masih utuh ya standartan semua banyak lumayan tebal ban standart depan belakang sok depan belakang standart sok belakang standart ya sok depan juga standart soang ini masih ada toknya 20 lor 20 lor 20 juta ini nah yang terakhir ada ini lor ini spek balap ya jadi ini semuanya bagus sok depan juga punyanya KYB Gordon sok belakang juga bagus karburatornya ada dua ya jadi ini mesinnya juga ada dua tapi yang saya jual bukan yang ini yang balap kalau samband mau tapi kalau ini mau juga nggak apa-apa harganya sama nah ini speknya spek latihan ya ini 200 cc kalau yang satunya itu BRT ya jadi dari borapan BRT 180 cc nah ini agak mahal lor ini udah mendapatkan piala sekitar 20 lebih ya pialanya 20 lebih loh ini jadi nanti kalau mau pialanya juga saya bawakan ini mahal lor 30 juta ini karena ya sudah banyak 30 juta nego nah ini mesinnya ada dua ya ini 200 cc ya karena kalau bangun ini bangun ini kalau di total itu lebih dari 30 juta ya masanya sudah banyak sekali mesin-mesinnya semuanya speknya yang di dalam itu spek balap semua nah jadi ini belum pernah absen podium di ajang super moto road race ya road race sekitaran jawa timur jawa tengah ya kemarin di Jogja juga dapat juara dua pas waktu malam tahun baru 2020 itu dapat juara dua ya nah jadi kita kita coba aja ya ini ya biar sampe tahu pop formanya eh taunya rangka tahun 2014 ya kalau mesinnya nyawa sana beda ini beda-beda jadi gak sama karena biasa buat balapan lor ini pokoknya kalau sampe pakai road race siap tempur nih langsung pakai aja gak usah ragat gak usah ragat gak usah tinggal perawatan aja sih sampe tinggal perawatan aja ini bannya juga masih tebal-tebal ya bannya pirelli nih bannya pirelli nih iu nah iu iu va iu bol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati